Gempa bumi Magnitudo 4-0 di kaki Gunung Salak merusak puluhan rumah di Desa Cipeutewi, Kecamatan K. Bandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gempa terjadi Jumat, 8 Desember 2023, pukul 2 lewat 45 detik waktu Indonesia Barat. Kades Cipeutewi, Purnama Wijaya, mengatakan, sekitar 68 rumah rusak akibat gempa bumi tersebut, di antaranya 9 rumah rusak berat sampai ambruk, sisanya rusak sedang dan ringan, hanya mengalami keretakan, yang terdampak semua kedusunan, kita ada 6 kedusunan, ada total yang rusak berat 9 rumah, yang rusak sedang 28 rumah, yang ringan 31 rumah, sama ada sarana ibadah masjid di Kampung Pasir Masigit, terus sama TPT, kata Purnama kepada Tribun di Kampung Pasir Masigit, Jumat, 8 Desember 2023, sore. Tak hanya gempa bumi, kata Purnama, akibat pergerakan tanah terjadi setelah gempa, sekitar 13 rumah di Kampung Pasir Masigit terancam rusak, kita khawatirkan di Kampung Pasir Masigit ini ada pergeseran tanah karena di situ ada 13 rumah. Kita harap ada tindakan secepatnya dari pihak pemerintah, daerah, untuk secepatnya evakuasi, ujarnya, Purnama mengatakan, pihaknya bersama jajaran Koramil, dan Polsek Kalapunggal serta pihak Kecamatan Kabandungan sudah menyiapkan tenda pengungsian bagi warga terdampak gempa bumi, namun, warga masih ada yang tetap tinggal di rumahnya, dua tenda darurat disiapkan, yang berdiri di atas tanah persawahan di Kampung Pasir Masigit, kalau sekarang sih, warga, masih tetap tinggal di rumah masing. Namun, jika cuaca hujan kita evakuasi ke tenda atau diminta mengungsi ke rumah saudaranya yang tidak terdampak, kata Purnama, ia mengatakan, sampai saat ini dari pemerintah daerah, Pemda, Kabupaten Sukabumi belum melakukan peninjauan ke lokasi rumah warga yang terdampak gempa bumi. Pihaknya juga fokus mengevakuasi warga yang rumahnya rusak parah akibat gempa yang terjadi dini hari tadi, untuk sementara ini kita pendataan, sekarang mungkin mengevakuasi yang memang rumahnya rusak berat kita pindahkan ke saudaranya atau ke tenda, kita pun sudah siapkan tenda, pengungsian, ujar Purnama. Bumi yang terjadi di desa Ciputi ini ada berapa kedusunan yang terdampak dan berapa rumah yang rusak? yang terdampak ada semua kedusunan sih, ada 6 kedusunan kita disini, ada total yang rusak parah itu 9 rumah, yang rusak sedang 28 rumah, yang ringan 31 rumah, sama ada sarana ibadah, masjid yang di kampung Pasir Masjid, ada dosunan Pandanarung, ada apa, terus sama PPT, yang rumah warga, dan sama ada itu, yang kita khawatirkan di kampung Pasir Masjid ini ada, apa, pergeseran tonah, nah itu yang khawatirkan, soalnya disitu ada 13 rumah, jadi bayangnya harus, ada tindakan secepatnya dari tiap pemerintah juga, untuk evakuasi, tapi kita sudah siapkan tenda sih sama, tadi bekerjasama dengan pihak kecamatan juga, sama ada dari Koramil, sama dari Kaposek, Kalpandunggal, Pak, untuk kondisi masyarakat sendiri saat ini, bagaimana Pak, mereka tetap tinggal di rumah masing-masing, yang terdampak atau mengungsi Pak? Kalau yang sekarang sih, masih tinggal di rumah masing-masing, cuman kita kalau nanti pas ada cuaca hujan, mungkin kita akan evakuasi ke tenda, ataupun mengungsi ke rumah saudaranya, yang tidak terkena dampak, sudah ada dari Pemda ke sini, belum Pak memantau? Belum ada sih, baru dari pihak kecamatan, sama pihak kepolisian, Kapolasi Kelapandunggal, sama pihak dan Ramil Kelapandunggal, Ramil Pak. Upaya dari Pemda sendiri saat ini bagaimana Pak? Untuk sementara kita masih pendataan, pendataan apa yang berapa yang terdampaknya, dan kita untuk di Pemda sekarang, mungkin untuk evakuasi yang memang yang berat gitu, yang memang rumahnya tidak layak, kita pindahin dulu, diarahin dulu ke saudaranya, ataupun kita sudah siapin konten. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!